Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali setelur pesuna sawit yang berbahagia dimanapun Anda berada Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari suatu apapun Pada pertemuan kali ini Pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada setelur-setelur pesuna sawit Atas monetisasi channel pesuna sawit Ini semua berkat dukungan Anda Tanpa dukungan Anda channel ini tidak berarti apa-apa Baiklah pada kesempatan hari ini Saya mau berbicara dengan pertanyaan Barangkali Anda nanti bisa menjawab Atau pernah mengalami hal serupa apa yang mau saya sampaikan Tolong berbagi dengan mencoret-coret ya di kolom komentar Pertanyaannya sederhana Mengapa pohon sawit bisa tumbang Kelihatannya sederhana Tetapi Kalau kita telusuri Kita identifikasi itu Banyak Dugaan-dugaan Apakah Itu disebabkan Oleh Hama Dalam hal ini Hama itu rayap Apakah Karena jamur Dalam hal ini adalah jamur Ganuderma Atau Atau yang terakhir kali Apakah karena memang faktor angin Karena kebetulan Mohon maaf ya ini belum saya tunjukkan ini Batang mana yang Tumbang Karena tempatnya agak panas Sedikit Beredus ini Dan Boleh Anda tahu Ini Adalah merupakan Batang sawit Sisipan pertama ya Sisipan pertama ini kurang lebih sedang berumur Dua tahunan Ada tujuh batang sisipan sebetulnya Baiklah kita kembali ke Pembahasan utamanya Tentang Mengapa Pohon sawit tumbang Oh iya ada yang lupa Maaf Sedulur Perlu diketahui juga ini sebagai informasi Bahwa kebun ini merupakan kebun generasi kedua Maksudnya apa? Generasi kedua Dulu Waktu Orang tua kita datang ke lokasi ini Di program transmigasi Ini kan Berupa hutan Nah hutan itu dibuka Ditanam sawit Sawit yang saat ini Kita kelola Ini merupakan sawit yang generasi kedua Merupakan program replanting Itu maksudnya Lahan generasi kedua Dan umur tanamannya ini Menjelang 4 tahun Sekitar 45 bulan Terus Banyak itu di kolom komentar yang memberi saran Pak Pak Kalau buat saya apa Konten atau video itu Dikasih informasi Varitasnya apa Nah ini kebetulan Varitas damimas Oke ya Coba sekarang kita Tunjukkan Pohon yang Tumbang Nah disini Inilah pohon sawit yang Bumbang Tolong Sedunur semua Yang barangkali Mengetahui apa Sebabnya Kasih Masukan ke kami Dengan cara Menorikan komentar Di kolom komentar Ini Kebetulnya Terjadi di Bulan Agustus Sekitar tanggal 20-an Awalnya Saya Sudah Sudah melihat Pohon ini Sudah Miring ya Miring condong Dengan Kurang lebih sudut Kemiringannya itu 15-30 derajat Dan kebetulan Waktu itu Malamnya Turun hujan Dan angin Cuma Saat itu Kita gak menyangka Kalau Bakal Tumbang Seperti ini Terus Kurang lebih Tiga hari Kemudian Baru kita Kelahan lagi Keladang Ternyata ini Sudah Robo Dan satu lagi Yang Sedikit Terlupa Di Pangkal Batangnya Ini Tidak kita Identifikasi Apakah ada Jamur Ganoderma Atau tidak Ada Rayapnya Atau tidak Itu yang Sekarang Mau kita buka Itu sayang Karena spekulasi Cuma ditimpun Dengan harapan Bisa Tumbuh Normal Seperti Semula Terus Pertanyaannya Kemungkinan Ini penyebab Ganoderma Kalau melihat Tanda-tanda Sebelumnya Gak ada Karena Ganoderma Itu sendiri Kalau batang Sawai Terserang Ada tanda-tanda Setidaknya Itu ada Daun dan Pelepah Yang Menguning Itu Tanda-tanda Awal Terus Di sekitar Ini Pelepah Pelepah Ini Juga Muncul Jamur Ganoderma Kalau Bentuknya Seperti apa Kebetulan Di sekitar Ini Tidak ada Anda Boleh Googling Cari Di google Jamur Ganoderma Seperti apa Pertama Kali Saya melihat Merinding Merinding Melihat Jamur Ternyata Batang Ini Waktu Kita Timpun Saya Tidak Perhatikan Apakah Tidak Terus Kalau Prayap Saya Pastikan Juga Tidak Ada Jadi Bisa Jadi Dua Hal Penyebab Tumbangnya Ini Antara Ganoderma Dan Prayap Itu Saya Masih Tidak Yakin Kalau Penyebabnya Diantara Dua Itu Dan Saya Optimis Penyebabnya Ini Murni Karena Malam Harinya Hujan Di Bawa Angin Terus Kemungkinannya Waktu Nanam Saat Pertama Kali Dilepakkan Di Lahan Ini Kedalamannya Kurang Bisa Jadi Itu Dugaan Saya Maka Bagi Setulur Semua Yang Barangkali Pernah Mengalami Hal Seperti Ini Tolong Berbagi Supaya Petani Petani Sawit Yang Lain Bisa Apa Ya Melihat Pengalaman Pengalaman Atau Hal Hal Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Kebun Sawit Ini Sampai Disini Dulu Sekali Lagi Untuk Anda Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Sekian Ya Kalau Ada Yang Kurang Mohon Maaf Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton